Intro Dalam arti? Dalam arti pencapaian semakin tinggi kan berarti nilai? Itu kan hasil kerja keras, jadi bisa dibayar dalam arti bukan masalah kita negosiasi masalah harga, tapi kan kualitas. Kalau dilihat kualitas bagus, ya orang pasti akan menghargai itu. Tapi kalau misalkan kualitas nggak ada apa-apanya, Cuma istilahnya dalam arti kita beli kucing dalam karung, kita nggak tahu bentuknya, nggak tahu jenisnya apa, terus cuma kita harus lihat kualitasnya apa. Keluarga paling mendukung bang? Di sosmed selalu kita melihat keluarga paling paling mendukung bang? Apalagi ketika kamu pergi dengan cukup yang lama, anak-anak paling yang sedih ditinggalkan. Gimana tuh bang? Ada perasaan ini nggak sih? Keterganggu ini nggak sih? Atau justru melangsung mengerakannya ke anak-anak seperti apa? Cuma sekali aja pernah nganterin saya ke airport untuk ke waktu Star Wars. Anak saya yang pertama, masih umur kurang lebih 2 tahun gitu kan. Sampai sekarang akhirnya saya untuk nggak izinkan lagi untuk dianterin kita ke airport. Kecuali dia jemput saya. Perjanjian itu ya? Perjanjian itu. Itu salah satu, dan keluarga, istri pun sangat berasa sih, maksudnya ngeti juga. Kalau kita bay, itu anak tapi dengan muka surganya polos, tatapan kosong, dada gitu. Eh, kumsalam. Pengacara mahal tuh. Dada tapi dia akan pandangan jauh, pas saya mengambil ke belakang, itu sampai sana pun saya nggak bisa kering air mata gitu. Jadi, mendingan lebih baik berangkat pagi, anak belum bangun, belum tahu, itu salah satu obat buat saya lah nggak begitu perasaan. Karena kan selalu, kalau papanya pergi, pasti dia akan bangun duluan, dan itu pernah lihat di saspet tetap mengantarkan kamu pergi di... Enggak, nggak pernah. Saya waktu ngantarin. Masih nggak sampai pintu depan rumah gitu. Enggak, kalau pas saya, kemanapun sih, saya kerja, walaupun di dalam kota, jadi setiap saya pergi kerja, saya sarankan anak, dua-duanya nggak ngantin saya sampai pintu. Jadi, semuanya tunggu, ya nggak fokus sama saya, langsung saya pergi gitu. Mereka udah tahu, waduh, udah tahu kok, disini udah tahu. Kayak gitu, apa, sesentai gitu. Sempat merasa kesulitan nggak sempat saat merangkati di sana sama... Alhamdulillah, yang saya bilang tadi, mereka berbagi kemestri, bukan berkompetisi. Jadi, mereka berbagi rasa, namanya kita satu kerjaan, pas otomatis namanya kita kerja keras untuk filmnya dia juga kan. Otomatis, nggak ada tuh istilahnya untuk, apa ya, kasarnya tuh saling memakan gitu kan. Mereka malah saling bantu kekurangan dan kelebihan, pas otomatis mereka akan bantu, akan support gitu. Jadi, rasa keluarganya itu sangat-sangat terap. Oke, proyek di 2022 sudah ada, Pak? Ada, cuma, insya Allah cuma, kalau belum ada kotak palu, ada tangan-tangan di atas kertas, kita belum bisa mengharapkan sesuatu yang lebih. Berarti luar lagi lagi ya, Pak? Insya Allah luar. 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 Luar, apa bikinan buat produksi sendiri? Ada dong, ada dong. Kan sudah belajar pengalaman banyak. Ada dong, pasti dong. Maksudnya, kalau produksi sendiri itu kan, itu puasan sendiri kan. Jadi, otomatis nggak campur tangan sama, oke ada, pasti campur tangan. Dalam arti, ini kan kreasi kita sendiri kalau nanti kita bikin film sendiri. Otomatis harus ada waktu yang saya harus sisihin. Kapan? Ada niatannya kapan? Kapan? Mau bantu investor? saya belum tahu kalau tahun ini kayaknya enggak sih mungkin kalau buat masalah tahun depan insyaallah kalau ada umur bagi anak melibatnya sudah mulai ikut jejak abang gitu maksudnya Oh ya bela diri segala macam anak yang pertama ya anak duen bapaknya aja ngaji terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari grill